Pemirsa tak hanya di Kudus, banjir juga menerjang desa Durangkidul, Jepara, Jawa Tengah. Aparat setempat melakukan penyisiran untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Ya meski banjir masih mengendangi permukiman, namun warga enggan mengungsi karena mereka mengaku telah terbiasa. Pagi ini tim BPBD bersama relawan dan aparat kepolisian melakukan penyisiran di lokasi banjir di desa Durangkidul, Jepara, Jawa Tengah. Dalam penyisiran, tim berusaha untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang saat ini masih bertahan di rumah dikarenakan genangan kian meningkat. Genangan banjir hingga saat ini pun mencapai 100 hingga 150 cm. Sebagian warga ada yang bersedia untuk dievakuasi, namun ada juga sebagian warga yang enggan dievakuasi karena banjir sudah menjadi langganan di desa mereka. Kami fokus untuk melaksikan makanan dapur umum, karena ada 1.004 kata yang terdampak. Karena banjir keperluan antara 50 sampai 150 cm. Sedangkan mereka memang tidak ingin untuk ke tempat pengungsian. Karena ada beberapa rumah sana yang memang tinggal nanti lebih tinggi dan tingkat. Sehingga mereka lebih nyaman untuk mengungsi kesaudaranya sendiri. Banjir menerjang desa Dora akibat luapan sungai Serangwelahan. Ketinggian air pun mencapai 1 meter lebih hingga menggenangi ratusan rumah warga. Dengan menggunakan rakit dari batang pohon pisang, sejumlah warga mulai mengungsi ke tempat aman dari genangan banjir. Warga pun harus berhati-hati saat melintasi jalan desa karena derasnya harus banjir. Dari Jepang Rejo Tengah, Alip Sutarto, AINews melaporkan.